Hai guys, balik lagi di channel Den Bagus buat kamu yang baru nonton di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena kita mau bahas banyak gitar di channel ini ya kali ini, saya mau pasang pre-amp di gitar Yamaha F350 jadi gitar ini sudah pernah dipasang pre-amp, kondisinya rusak kita replace, ganti nah, seperti apa caranya saya cekan terus video yang sampai habis, let's check this out tipsnya dari saya pribadi kalau kamu mau ganti pre-amp gitar kamu harus ganti dengan jenis yang sama atau seri yang sama, pokoknya harus persis dengan yang sebelumnya, jangan sampai kamu ganti, nanti jatuhnya malah kekecilan, karena lubangnya sudah ada ini kan lubang sudah ada nih ini, sudah bolong kemudian atas juga sudah bolong jadi kalau kamu pilih pre-amp yang lebih kecil, otomatis tidak sesuai dengan gitarnya, dengan lubang yang sudah ada jadi kemarin saya beli di marketplace dari China dari AliExpress ini harganya cukup murah sama pajaknya, paling sekitar berapa sih, 200 ribuan ini penggantinya mereknya beda, jenisnya beda jadi saya harus cari yang lebih besar daripada sebelumnya ini sebelumnya adalah Ibanez SST sayangnya tidak berfungsi padahal ini termasuk pre-amp yang mahal yang lumayan banyak dicari sudah susah sekarang ya tapi ya, kondisinya rusak dari pertama dibeli ya waktu itu saya sudah sempat klaim ke penjualnya tapi kata mereka jadi sudah diantar sudah dikirim ke rumah saya tes tidak berfungsi akhirnya kirim lagi ke toko-nya balik lagi saya bayar sendiri yang pengkos kirimnya kata mereka berfungsi ya sudah lah mungkin ya sudah rejeki mereka kalau dengan begitu cara mereka mendapatkan uang ya sudah lah apa boleh buat nah kali ini kita akan pasangkan pre-amp SVT750 ini tidak ada mereknya sih sebenarnya saya juga bingung ini oh ini ada mereknya di belakang nih Kyle G Kyle G ya itulah pre-ampnya sama yang di bawah juga dia lubangnya baterainya kotak ada ada lozet apa sih namanya ini aduh lupa ya itulah nanti saya tulis terus ada yang jack biasa lalu ada yang kaki tiga sebelumnya kita seperti biasa ritualnya adalah membongkar gitar ini dan membersihkannya dengan minyak goreng ya ya kasihin aja videonya ini saya play aja terus itu sampai habis baterai kayaknya banyak kerjaan ini ini baru saya siapin semua ada tang ada obeng ada masuk cutter saya gak pake bor lagi nanti untuk memperbesar lubangnya saya pake cutter aja mudah-mudahan gak rusak ya dijepit aja pake kapo oh iya saya juga siapin ini saddle nut yang baru ini harganya kalau di toko paling berapa sih 5 ribu atau 10 ribu nih saddle nut karena yang ini pasti udah gak bagus lagi ya kepada ambil resiko selamat menikmati ini jelas gak muat harus ditambah lagi kira-kira beberapa senti jangan lupa diukur jangan asal gas aja kayaknya ini yang perlu ditambah bagian depan karena ini udah mulai melengkung ya sepertinya bagian depan jadi saya itu perlu membuka sebenarnya saya pengen buka ini buka bagian belakangnya supaya bisa menjadikan template disini untuk digambar ulang ya ini ada baut disini ya ada baut dua biji disini sama disini jadi ini yang dibongkar saya mau ambil bagian ininya aja bagian plat belakangnya aja untuk bikin template atau bikin gambar posisi yang akan digergaji ulang dalamnya kayak gini nih unik sih ya simple nah jadi template ini diambil lalu kita gambar disini tapi tidak semua preamp bisa dicabut belakangnya ya kamu jangan asal-asal cabut rusak akhirnya sudah masuk ini preamp sudah muat yang tadi sudah masuk yang belakang juga ini jadi tinggal dipasang baut aja dan selebihnya hampir sama caranya seperti yang sebelumnya tinggal dipasang ini piezo nih piezo-nya tinggal dipasang seperti biasa ini tinggal masuk piezo-nya aja lalu dicolok ke preamp dan selesai ya sepertinya gitu aja kok gak ribet kalau mau yang lebih detailnya ada di video nanti di atas eh sudah sini ya oh ya disini nanti ada videonya udah pernah juga saya bikin seperti itu cara-caranya apa yang sama yang penting tipsnya kalau kamu mau replace atau mengganti preamp yang sudah pernah dipasang itu alternatifnya hanya ada satu kamu harus cari lebih besar daripada preamp sebelumnya modelnya ya kamu bisa lihat kok biasanya kalau di marketplace itu kamu akan baca bagian detailsnya disitu ada bagian-bagian ukuran lebarnya berapa panjangnya berapa jadi kamu sesuaikan dengan lubang yang sudah ada di gitar sebelumnya jangan sampai kekecilan karena nanti jadi nubazir gak terpake kemudian bagian belakangnya juga pastikan dia pake baterai pantom atau ini jadi biasa HZ atau hanya colokan satu aja kalau fishman kan biasanya hanya satu biji aja oke saya rasa itu aja jika ada pertanyaan yang lain bisa kamu tuliskan di kolom komentar jangan lupa klik tombol subscribe-nya jangan lupa share juga sampai ketemu di video selanjutnya bye bye